halo halo bertemu lagi dengan inovasi biologi setelah pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang gametogenesis yang pada tahap akhirnya menghasilkan gamet jantan dan gamet betina kali ini kita akan belajar terkait dengan fertilisasi setelah pematangan kedua jenis sel kelamin selesai berbagai masalah akan dihadapi oleh kedua gamet tersebut selama proses penyatuan antara sel gamet jantan dan gamet betina masalah yang dihadapi telur sebelum fertilisasi dapat dibagi menjadi empat masalah yang pertama bagaimana kemampuan membuahi dari kedua sel kelamin pada berbagai lingkungan yang kedua bagaimana sel sperma dapat mengenali telur dari spesiesnya yang ketiga bagaimana kedua sel kelamin dapat melembur menjadi satu yang keempat bagaimana proses pembuahan pengaktifan zigot menurut tahapan perkembangan selanjutnya mekanisme fertilisasi dapat dibagi menjadi empat tahapan yang pertama pendekatan pengenalan dan penempelan sperma dengan sel telur yang kedua penetrasi dan pengaturan masuknya sperma ke dalam sel telur yang ketiga pelemburan materi genetik dari sperma sel ke dalam sel telur yang keempat aktifasi metabolik telur menjadi zigot untuk memulai tahapan perkembangan selanjutnya pada hewan air fertilisasi terjadi di luar tubuh bagaimana sperma dan sel telur dapat bertemu dan bagaimana caranya agar sperma tidak membuahi sel telur dari spesies lainnya hal tersebut dapat diatasi dengan dua cara yaitu dengan adanya daya tarik dan aktifasi khas spesies dari sperma daya tarik spesies spesifik adalah semacam kemotaksis dimana sel telur dapat mengeluarkan suatu zat yang memiliki daya tarik terhadap sperma daya tarik ini disebut juga dengan zat kemoatraktan atau zat kemotaksis terkait dengan aktifasi sperma oleh selaput lendir telur disebut juga dengan reaksi akrosom diwasa ini telah ditemukan berbagai macam zat kemoatraktan utama yang spesifik pada berbagai spesies zat ini merupakan polipiptida berantai pendek dan terdapat di dalam selaput lendir telur contohnya pada mamalia terdapat berbagai zat kemoatraktan yang mempengaruhi proses fertilisasi selain pada mamalia pada hewan ataupun tanaman yang menghasilkan sperma motil juga menghasilkan zat kemoatraktan sebagai pengenalan sperma dengan sel telur yang dituju berikut ini adalah contoh simulasi pergerakan sperma tujua yang diberikan zat kemoatraktan dan yang tidak diberikan zat terlihat bahwa pada sperma tujua yang tidak diberikan zat kemoatraktan hanya bergerak satu arah atau hanya berputar di tempat saja sedangkan pada sperma tujua yang diberikan zat kemoatraktan terlihat bergerak baik gerak acak maupun berputar dengan tujuan yang pasti yaitu menuju sel telur terdapat mekanisme yang sangat kompleks pada peristiwa fertilisasi dimana setiap organisme memiliki mekanisme yang berbeda baik pada tahapan pengenalan maupun pada tahapan lainnya nanti sperma tujua pada tahapan fertilisasi dilepaskan pada bagian vagina dengan adanya zat kemoatraktan maka sperma tujua akan melawan gaya gravitasi dengan bergerak ke atas untuk mampu mencapai sel telur dengan adanya zat ini juga sperma dapat mengetahui posisi tuba palopi yang mengandung sel telur walaupun dalam beberapa kasus terdapat beberapa sperma yang mencapai tuba palopi yang salah substansi yang menyebabkan terjadinya agglutinasi sperma tujua disebut dengan vertilizin diduga bahwa vertilizin terus menerus dikeluarkan oleh ofum yang masak dan langsung terlibat dalam reaksi antara ofum dan sperma tujua sumber utama vertilizin setelah ofum masak adalah lapisan jeli yang mengelilinginya sitoplasma permukaan sperma tujua mengandung suatu substansi yang disebut dengan anti vertilizin fungsi utama reaksi vertilizin dan anti vertilizin adalah untuk mengurangi jumlah sperma tujua di sekeliling ofum sehingga kemungkinan dua sperma atau lebih yang menembus ofum dapat diperkecil reaksi tersebut adalah spesifik sehingga kemungkinan terjadinya reaksi silang sangat kecil ketika sperma menuju ofum setelah ovulasi sperma dihadapkan pada corona radiata dan sisa sel cumulus yang terdiri dari sel TK dan granulosa yang merupakan lapisan terluar dari oosid corona radiata terdiri dari lapisan seluler dengan kandungan protein dan kerbohidrat yang tinggi khususnya asam hyaluronik hyalurodinase pada kepala sperma memainkan peranan penting penetrasi pada corona radiata pada mamalia keadaannya lebih sulit karena selain zona filusida masih ada satu lapisan sel sel folikel yaitu corona radiata yang dibawa ofum pada waktu ovulasi sperma tujua pada mamalia menghasilkan enzim hyalurodinase yang dapat melarutkan perekat yang menghubungkan sel folikel satu terhadap yang lain enzim ini seolah-olah dapat memberi kesempatan sperma tujua untuk membuat jalan menembus corona radiata setelah sperma tujua mampu menembus zona filusida maka sperma akan dihadapkan dengan reseptor pada permukaan sel telur hal ini yang menjadi seleksi bagi sel telur untuk mengenali sperma dari spesiesnya sehingga ketika tidak terbentuk hubungan antara reseptor sperma dan sel telur maka telur tidak akan mengizinkan sperma untuk melakukan fusi pada sperma tujua mamalia reaksi akrosom didahului oleh reaksi kapasitasi telah diketahui bahwa sperma tujua pada mamalia hanya dapat membuahi ofum apabila telah berada dalam saluran reproduksi betina selama beberapa saat hal tersebut diperlukan karena sperma tujua sedang melakukan reaksi kapasitasi proses kapasitasi tersebut terjadi di dalam uterus dan tuba palopi kapasitasi dapat diartikan sebagai kemampuan sperma untuk mempertilisasi ofum atau dapat juga diartikan sebagai proses yang meliputi perubahan reseptor pelepasan inhibitor atau stabilisator dari permukaan sperma segera setelah filamin akrosom menyentuh permukaan ofum sitoplasma akan menjorok keluar pada tempat sentuhan tersebut membentuk kerucut fertilisasi tersebut dan lambat laun akan menelan sperma tujua serta kemudian mengkurut hingga membawa sperma tujua masuk ke dalam ofum ofum telah diaktifkan sebelum sperma tujua mengadakan penetrasi ke dalamnya untuk penjelasan reaksi akrosom lainnya seperti yang disajikan pada gambar berikut yang pertama sperma diaktifkan pada saluran reproduksi betina tahapan kedua akrosom pada ujung sperma akan membantu melewati wilayah corona radiata dan lapisan kumulus tahapan ketiga pelepasan akrosom membebaskan enzim hidrolitik agar sperma mampu melewati zona pelusida tahap empat dengan bantuan enzim hidrolitik enzim mampu melewati zona pelusida hingga mencapai membran plasma sel telur dan protein membran plasma sel sperma berikatan dengan reseptor membran plasma sel telur tahap lima enzim yang dilepaskan selama proses reaksi akrosom dan reaksi kortikal akan mengeraskan zona pelusida sehingga menghambat terjadinya polispermi segera setelah fertilisasi kedua lapisan telur akan saling memisahkan diri dan lapisan luar terpisah dari permukaan telur sebagai membran fertilisasi pada saat yang sama granula kortex mulai membengkak dan pecah maka polisakarida yang terdapat pada granula ini mencair dan cairan ini kemudian mengisi rongga antara sitoplasma dan membran fertilisasi membran fertilisasi yang terbentuk pada saat-saat pertama setelah fertilisasi akan diperkuat oleh substansi padat yang membentuk lamela yang dikeluarkan dari granula kortex yang pecah atau merupakan secret sitoplasma ofum terangkatnya membran vitalin dari permukaan ofum merupakan suatu reaksi pertahanan yang menjaga penetrasi sperma lainnya secara normal hanya ada satu sperma saja yang mampu melakukan penetrasi ke dalam ofum seperti pada koelentrata, anelida, echinodermata, ostesies, ampibi, dan mamalia fertilisasi yang dilakukan oleh adanya penetrasi satu sperma tojoa saja disebut dengan monospermi Reaksi fisiologis penting yang terjadi pada permukaan telur apabila fertilisasi berlangsung adalah tidak responsifnya telur terhadap sperma tojoa yang datang berikutnya sehingga dapat mencegah masuknya sperma tojoa yang kedua beberapa mekanisme telah diajukan untuk menerangkan terjadinya reaksi penolakan sehingga polispermi dapat dicegah pada kondisi tertentu apabila telur dikelilingi oleh banyak sperma tojoa maka mungkin dapat terjadi lebih dari satu sperma yang dapat kontak dan mengandalkan penetrasi ke dalam telur keadaan demikian disebut dengan polispermi atau pada keadaan yang abnormal disebut dengan patologikal polispermi dan embryonya akhirnya akan mati pencegahan terjadinya polispermi dilakukan melalui dua cara yaitu cara cepat dengan fast block yaitu melalui depolarisasi membran plasma secara sementara dan cara lama dengan slow block dengan membentuk membran fertilisasi yang terdiri dari granula kortikal pencegahan secara cepat terjadi dalam hitungan 2-3 detik dan berlangsung selama 60 detik depolarisasi membran terjadi karena adanya influx natrium positif ke dalam sel telur sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan potensial pada membran pencegahan secara lambat terjadi karena terbentuknya membran fertilisasi yang terdiri dari granula kortikal sehingga menghambat sperma lain untuk dapat masuk ke dalam sel telur pencegahan lambat ditandai dengan terjadinya reaksi korteks yang didalui dengan demobilisasi kalium positif ke daerah tempat masuk ke sperma reaksi ini kemudian diikuti dengan pecahnya granula korteks dan dengan cepat granula akan melepaskan isinya ke dalam rongga hingga akhirnya membentuk membran fertilisasi pada gambar dapat kita lihat bahwa awalnya banyak sperma yang mengelilingi sel telur tetapi setelah ada sperma yang berhasil masuk maka membran fertilisasi secara lambat akan terbentuk seperti pada gambar D pada beberapa kelompok hewan terutama yang telurnya memiliki kandungan york seperti pada beberapa melusca, selaki, urodela, reptilia, dan aves banyak sperma tujua yang masuk ke dalam ovum namun demikian hanya satu sperma saja yang berperan penuh dalam perkembangan embryo sedangkan sperma yang lainnya akhirnya mengalami degenerasi pada aves dan reptilia inti sperma tujua yang lain dapat mengalami pembelahan dalam sitoplasma ovum dan akhirnya larut jenis ovum demikian memiliki mekanisme tertentu untuk menghilangkan sperma lain dan hanya satu sperma yang tetap aktif pada waktu sperma tujua menembus ovum sperma tujua bergerak dengan akrosom di depan setelah masuk ke dalam ovum segera terjadi perputaran dan sentrosom terletak di depan inti kemudian menjadi pronukleus jantan mulai membekah dan kromati menampak granular dalam waktu yang bersamaan sentrosom dikelilingi oleh aster sementara perubahan-perubahan berjalan terus inti sperma tujua bergabung dengan sentrosom yang kemudian bergerak ke arah pronukleus betina dan kemudian terjadi peleburan pronukleus betina mengalami perubahan posisi sebelum mencapai pronukleus jantan segera setelah terjadi peleburan DNA kromosom melakukan replikasi sebagai persiapan untuk melakukan pembelahan untuk pertama kalinya untuk mengaktifkan ovum dan melengkapi kesempatan agar terjadi apimixis penetrasi sperma ke dalam ovum akan menyebabkan perubahan-perubahan posisi masa sitoplasma akibatnya distribusi macam substansi sitoplasma dan inklusio pada ovum akan berbeda dengan ovum yang tidak divertilisasi sehingga dapat mulai terjadi pembelahan perubahan-perubahan dalam organisasi ovum yang divertilisasi sangat penting untuk perkembangan lebih lanjut setelah kedua pronukleus bertemu kedua membran pronukleus melebur dan menyatukan kedua kromosom maternal dan paternal dalam satu membran proses ini disebut peleburan pronukleus atau amfimixis terjadi pada beberapa kelompok hewan terdapat mekanisme aktifasi sperma ovum tanpa melalui peleburan sperma ovum yang disebut dengan apomixis pada hewan peristiwa tersebut disebut dengan partenogenesis pada lebah dan tawon telur yang dibuahi akan tumbuh menjadi individu petina sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi individu jantan individu jantan akan vertil sedang individu petina steril individu petina menjadi pekerja sedangkan individu jantan dapat mengawini ratu yang terus menerus dapat bertelur telur kata dapat berkembang dengan ditusuk-tusuk jarum yang terlebih dahulu dicilupkan ke dalam darah kata dewasa telur ini kemudian berkembang sampai menjadi larva dan mampu melakukan metaworposis akan tetapi memiliki performa yang lebih lemah dibandingkan dengan kata normal pada tahun 2006 di kebun binatang chester inggris sekor komodo betina bernama flora yang tidak mengalami kontak dengan penjantan menghasilkan beberapa telur hidup tes menunjukkan bahwa telur-telur tersebut hanya memiliki DNA dari indukan betina itulah konfirmasi pertama partenogenesis pada komodo di penakaran riset gabungan peneliti dari Irlandia Utara dan Amerika Serikat membuktikan bahwa hiu betina bisa membuahi telur dan melahirkan tanpa kontribusi sperma hiu jantan studi terbaru tentang reproduksi aseksual hiu kepala martil membuktikan partenogenesis memang terjadi di kebun binatang Henry Dolly di Omaha Nebraska Amerika Serikat studi dilakukan dengan menganalisis DNA bayi hiu yang lahir pada 14 Desember tahun 2001 hiu itu lahir dalam sebuah kolam berisi tiga hiu betina tanpa satu pun diantara hiu-hiu tersebut pernah kontak dengan hiu jantan selama paling tidak tiga tahun analisis DNA terhadap ikan itu tidak menemukan jejak kontribusi kromosom dari hiu jantan pakar hiu memastikan bahwa peristiwa itu adalah kasus partenogenesis pertama yang terjadi pada hiu demikian penjelasan tentang fertilisasi pada mata kuliah perkembangan hewan maupun embriologi sampai jumpa pada materi berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih